Saya kue pijong, kue menyanyi terus, menyanyi terus Harusnya kue itu mengajukan permintaan terakhir Kue mau makan apa, mau minum apa, bukan menyanyi terus Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Faskur Usemi di channel Macan Idealis Hari ini gue bersama Bapak Ridwan Saidi, seorang budayawan Betawi Tokoh nasional nih Bapak Ridwan, bisa kita bilang walaupun dari Betawi Tapi kalibarnya udah bicara nasional, kalau bicara sama Bapak Ridwan Nah, gue mau bicara mengenai pitung guys Jadi pitung ini kan banyak kontroversi, banyak ceritanya berbeda-beda Ada yang bilang pitung itu perampok, ada yang bilang pitung itu jawara Ada yang bilang pitung itu jago, ada yang bilang juga pitung itu katanya orang-orang terpelajar Nah, gimana sih menurut Bapak B, pandangan Bapak B tentang sejarah yang sebenarnya pitung itu siapa di orang ini B? Ya, lebih dulu kita kan kalau bicara sejarah mesti ada rujukan Tidak bisa dongeng begitu, ya kan? Bahwa sosok pitung itu ada tujuh biji Tujuh biji? Ya kan? Kuburannya ada di Palembang, ada di mana-mana Bahkan ada yang bilang ada di Skandinavia Kita nggak tahu dia tuh bagaimana bisa sampai Skandinavia kan? Eropa Utara, apakah nggak kedeginan pitung? Ya kan? Tersebar Itu menurut saya itu diabaikan saja Kita harus punya rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu Margaret Van Thiel Oke Yang melakukan penelitian pada tahun 1984 Orang Belanda? Orang Belanda Oke Penelitiannya itu dimuat dalam Bedraken pada tahun yang sama Jadi dia melakukan penelitian melalui surat-surat kabar Dan catatan-catatan kepolisian Belanda Jadi relatif dapat dipertanggungjawabkan Walaupun tentu kita harus kritis terhadap tulisan dia Jadi jam tayang pitung itu 1886 sampai dengan 1894 8 tahun saja jam tayang dia Kita tidak ketahui keluarganya Tetapi kalau kita melihat dari temuan Margaret Van Thiel Margaret Van Thiel berhasil menemukan korespondensi pitung dengan pengurus Masjid Al-Atik Bukit Duri Itu waktu pitung di penjara Bukit Duri Itu dalam korespondensi itu Ketemu fakta ya Bahwa nama dia Solihun Solihun Kalau abad ke-19 itu ada orang Betawi namanya Solihun cukup unik ya Jarang Emang zaman dulu nama Betawi kayak gimana? Iya namanya itu asal mudah diucapkan Oke Misalnya Ngkik Ngkik gitu ya Ngkik, Kik, Kik itu kan gampang Oh nama panjangnya begitu biasanya rata-rata orang Betawi? Kita nggak tahu nama panjangnya siapa, kita nggak cuma tahu yang anak si Ngkik namanya Oh oke Iya, 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 iya Jadi Pitung Itu adalah julukan Nama dia Solihun Kalau kita lihat koran-koran Belanda Ada yang menyebut dia pitung Ada yang menyebut dia betung Betung Tapi saya kira yang benar betung Bambu betung kan bambu hitam Pitung itu dinisbatkan kepada postur pitung yang kekar Seperti bambu betung Oke Nah itulah asal nama dia Lah pitung ini sebenarnya orang mana? Nggak diketahui dengan pasti tapi kita bisa membuat perkiraan Peristiwa pertama terjadi pada tahun 1886 Di jembatan yang sekarang diberi nama jembatan sepitung Dikenal sebagai jembatan sepitung Lokasinya adalah di jalan bandengan Iya kan Di situ pitung Menyeberang jembatan Karena ada kali di situ Menyeberang jembatan Yang ukuran jembatan itu hanya satu badan Jembatan satu badan Menjadi adat dimanapun juga Kalau orang sudah masuk jembatan satu badan Dari arah berlawanan orang jangan masuk Yang duluan pokoknya mundur gitu ya? Mundur Yang belakangan Nah kebenaran yang belakangan masuk Dari arah selatan Pitung dari arah utara Itu adalah seorang Kalau istilah resminya Warga negara keturunan Tionghoa Oke Cina deh Iya kalau dalam sebutan sosiologis begitu Iya kan Karena kita nggak bisa mengganti petai Cina jadi petai Tionghoa Kan susah ya? Iya, iya, iya Iya kan? Tukan sayur nggak ngerti Bang Bang petai Tionghoa Petai Tionghoa dia nggak paham Iya kan dia tau aja petai Cina Iya, iya, iya Jadi Itu Cina Tidak mau mengalah Malah dia mendemo Keahliannya dalam mistik Yaitu Pantatnya diputar ke depan Oke Nah Pitung dibegitukan malah dia marah Dia cabut goloknya Oke Ditebas lah itu Cina Oke Rebah Rebah dia Itu Cina Rebah gempar Kampung Bandengan Nggak banyak saksi sebenarnya yang tau Pitung menghilang Tapi orang bilang Pitung Nah Belanda mencari dan dia ketangkap Jadi Pitung ketangkap Lalu dibawa ke Bui Gelodok Oke Penjara Belanda Penjara Belanda Namanya Bui Gelodok Karena di Gelodok Yang sekarang Harko ya Kemudian dia disidang Dia nggak kena hukuman mati Karena nggak ada saksi Nggak ada orang yang bersedia jadi saksi Yang menyaksikan kejadian itu Mungkin ada Tapi orang tidak bersedia jadi saksi Oke Lantas dia dijatuhkan hukuman badan Saja 8 tahun Lantas dia dibuang Ke penjara Mester Bui Mester Bukit Duri Di daerah yang dilamakan Bukit Duri Ya kan disitu Disitu dia melakukan korespondensi Dengan Pengurus Masjid Al-Atik Surat Menyurat Loh Pitung belajar di mana Surat Menyurat Nah kita bisa simpulkan Pitung ini Mesti Anak Kampung Gusti Ada surat Menyurat B? Ada Oh berarti ada surat B? Bukit identiknya Itu pada Tangan Margarit Fantil Oke Berarti dia anak Kampung Gusti Kampung Gusti itu kampung Orang-orang yang profesinya menulis Menulis perjanjian Dagang macam-macam Nah Pitung bisa Itu Dia mesti anak Kampung Gusti Kampung Gusti kan gak terlalu jauh Dengan peristiwa terjadinya Pembunuhan terhadap orang Cina Jago Gelodok itu Di Bandengan Kan gak jauh Ke Kampung Gusti Mesti di anak situ Nah dari situ disimpulkan Bahwa Pitung itu bisa tulis baca Ya kan Bahwa namanya Solihun Dan dia itu Diberi kabar oleh pengurus Pasit Al-Atik Bahwa saudara sepupunya itu Yang bernama G.I Dibunuh oleh Demang Kebayuran Oke G.I Yang Jawara ini juga B ya? Enggak Dia pedagang Oh G.I ini bukan Jawara? Enggak Lu di film-filmnya itu G.I? Eh silahkan aja Film mau bikin G.I apa Silahkan Kita kan bicara sejarah Oke Dia pedagang Itu waktu Demang Dengan motif mencari muka ya Dia motif mencari muka Dia bunuh si G.I Ini kan saudaranya Pitung Oh Kan begitu Nah Pitung Berhasil meloloskan diri dari penjara Menurut saya itu gak pakai ilmu-ilmuwan Karena penjagaan lemah Karena tahun 65 juga banyak tahanan yang lolos dari situ Iya 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 kan Jadi gak ilmu-ilmuwan Lantas dia cari Itu Demang Master Cornelis Dan dia tembak Dengan pistol Oh Mendapatkan pistol Jaman itu muda Jaman itu B? Eh iya karena banyak tentara-tentara yang desertir Iya kan Lalu menyewakan pistolnya Tentara Belanda maksud saya Yang desertir Lalu dia menyewakan pistol Jadi Pitung itu main beceng juga B? Main beceng Main beceng si Bongkok Bongkok Dia pakai si Bongkok Dia bonus sih Lalu kayak begini beceng Di Marunda gitu Itu kan katanya rumahnya Pitung Gak ada Dia buronan Mas buronan punya rumah Itu Apa itu Logika yang gak logis Unlock diesel logika Jadi gak masuk Jadi Dia gak masuk itu Kemudian dia Atau mungkin rumah penduduk Yang pernah disinggahi oleh Pitung kali beceng Kalau kita bicara rumah yang dimakan rumah Pitung Itu namanya Jondol Oke Itu rumah singgah Rumah singgah Yang dibangun oleh orang-orang Melayu Rorotan Malaka Oke Itu untuk nelayan Siapapun bisa singgah disitu Itu bukan rumah tinggal Termasuk Pitung Singgah ke situ? Wallahu'alam Apakah dia ke situ? Kita gak tahu Nah sekarang kita ikuti dia Disitulah Pitung Pitung buron Jadi buronan Jadi buronan Di mana jasa Pitung Yang dapat dikatakan Pitung Yang berjasa Putra dari pemerintah Dari pemerintahan dia Belanda Dia mengatakan Tidak ada orang Belanda Tidak mendukun Baru ini kepala polisi Masa kepala polisi mendukun? Gitu kan Jadi marah Dan menyurat Kepada baginda ratu Ini gak benar Karena Dia tidak memperhitungkan Mulai ramainya Jalur kereta api Dia bilang Sangat mungkin Pitung hidup Berpindah-pindah Dari satu kereta api Ke kereta api lain Wow Sampai segitu Karena dia banyak uang Dia kan juru tulis Oke Dia ada uangnya Dia gak punya rumah Karena dia buron Dia buronan Jadi gak ada Itu cerita rumah Pitung di Barunda Gak ada Itu rumah jondol Itu jondol bukan rumah Oke Karena Kalau kita berdiri Kepala kita kejedut Plafon Dan dia gak ada dapurnya Jadi itu bukan rumah Itu jondol Tempat istirahat Siapa yang membangun komunitas Yang membangun komunitas Rorotan Malaka Jadi Pitung Lari Gak diketahui Tidak jelas juga Time frame pelarian itu Karena kita gak tahu Kapan dia membunuh Demang kebayuran Kan Dia lari disitu Kita ringkas cerita Belanda menabur Intelligence Spion Dimana-mana Akhirnya diketahui Bahwa Pitung Seringkali melintas Kalimalang Menuju Pondokopi Disitulah dia dicegat Oleh Scout Heine Scout Heine Membawa ambulans Sudah Dicegat Membawa ambulans Dia ditembak Empat peluru Satu peluru emas Memang Jadi tetap Scout Heine Mendengarkan nasihat dukun Oke Ya kan Dia tidak mati Gak mati juga Gak Gak mati Memang kebal Wallahu'alam Baru dia diakut ke ambulans Dan di ambulans itu Dia bernyanyi Ini menurut catatan Margaret Van Thiel Yang dia melakukan penelitian Terhadap catatan-catatan Kepolisian Belanda Di masa Scout Heine Dia mengatakan Pitung menyanyi Batavian Lalebay Nina Bobo Disini terlihat Bahwa Pitung Kehilangan image mother Oke Karena Diduga Rumah tangga Ibu dan ayahnya itu Pecah Gak bahagia Dia kehilangan image mother Maka dia bernyanyi Dung Indung Si Pitung mau Bobok Boboknya lagi Dalam ayunan Boboklah Bobok Si Pitung mau Bobok Kalau tak Bobok Digigit Nyamuk Saya Kue Pitung Kue Menyanyi Terus Menyanyi Terus Harusnya Kue itu Mengajukan permintaan terakhir Kue Mau makan apa Mau minum apa Bukan menyanyi Terus Kata Scott Heine Saya mau tuak Pakai es Kata Itu Tuak Air Mira Oke Di Saat sekaretnya dia Oke Dibeliin Dijalankan Banyak tukang tuak Yang Pakai es Rupanya Dulu Minum Pakai es Hebat ya Berkelas Dia minum Gak Selesai Kulkas Mahal Mahal Kulkas Gak Kebeli Gak Beli Banyak orang Itu waktu Yang bisa Montret Montret Sebelah Kulkas Selvi Sebelah Kulkas Jadi Ringkas Cerita Dia Gak Sempat Menghabisi Segelas Air Mira Itu Dia Mati Lantas Ambulas Meluncur Ke Hospital Militer Yang Sekarang RSPAD RSPAD Gatuh Beroto Beroto Sekarang Empirik Jenazah Pitung Yang Tidak Dikenal Keluarganya Atau Siapapun Pada Waktu Itu Korban Apapun Kecelakaan Atau Kriminal Itu Dimakam Di Pelataran Rumah Sakit RSCM RSCM Masih Melaksanakan Itu Rumah Sakit Cipto Bangun Kusumo Sampai Tahun 70 Kan Masih Melaksan Itu Kubur Disitu Tapi Nggak Pakai Nissan Tidak Dipotong Ampat Jenazah Seperti Kata Dongeng Jadi Menurut Babe Pitung Ini Tokoh Tokoh Di Daerah Di Wilayah Masih Sampai Diangep Nggak Dikenal Keluarga Tidak Mengaku Banyak Tokoh Pemberontak Perlawanan Terhadap Belanda Keluarga Nggak Mengaku Jadi Takut Juga Mungkin Ketakutan Terhadap Belanda Termasuk Buang Puasa Jagokuitang Yang Tewas 1821 Juga Keluarganya Nggak Mengaku Nggak Menyebut Tidak Nggak Mengatakan Nih Gue Keturunan Puasa Nggak Ada Nah Terus Gini Berarti Menurut Babe Si Tokoh Pitung Ini Dikubur Di RS Peri Jadi Nggak ada Yang namanya Disini 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 Itu Empirik Begitu Menarik Menarik Jadi Hal ini Kalau Generasi Saya Saya Nggak Dari Film Film Ternyata Ada Kisah-kisah Sisi Sisi Lain Yang Gue Baru Dengar Mungkin Lo Semua Udah Dengar Ternyata Lo tulis di komentar Kira-kira Seperti apa Pandangan Lo Tentang Sejarahnya Sejarahnya Sebenarnya Yang Mbabe Sebutkan Ada bukti-bukti Empirik Yang ditulis oleh Siapa tadi Margaret Fantil Namun Saya tetap Kritis terhadap Margaret Fantil Karena Dia Selalu Mengatakan Kalau ada Perampokan Yang pelaku Yang ketangkap Dia bilang Pitung Pitung Salah Iya Pitung Disalahin Ya kan Begitu Ya kira-kira gitu Teman-teman Semua Mudah-mudahan Ini Jadi tambahan Apa namanya Wawasan Lo semua Mengenai Sejarah Legenda Ini berarti Nyata Bukan legenda Pitung Ini nyata Menengah seorang Bang Pitung Seorang Kong Pitung Ternyata Keturunannya Pun Tidak ada yang Mau mengakui Tapi ada Baru-baru ini Ada juga Yang ngaku Kita kan Harus tanya Kalau mengaku Keturunan Tunjukkan Keputusan Pengadilan Iya dong Kalau kita Waris kan Mesti ada Surat Keputusan Pengadilan Bahwa Dia adalah Benar Keturunan Si Anu Kalau Sekedar Pengakuan-pengakuan Dilisan Biarin aja Kira-kira gitu Jangan lupa Like dan share Video ini Biar semua Teman-teman kita Makin tercerahkan Dengan Awasan baru Mengenai Sang Pitung Yang legendaris Ini Dan subscribe Channelnya Klik tombol loncengnya Biar lo update terus Di video-video terbaru Channel Macan Indianis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video-video terbaru Sampai jumpa di video-video terbaru Sampai jumpa di video-video terbaru